Musim kemarau yang kini tengah melanda membuat masyarakat di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan pasokan bantuan air bersih dari instansi pemerintah maupun swasta. 40 rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Tanggul Timur, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut terjadi lantaran pasokan air dari PDAM sudah mati sejak tiga minggu terakhir. Warga juga tidak bisa mengkonsumsi air tanah karena air tanah tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap. Kemarau panjang membuat beberapa daerah di Boyolali, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Salah satunya seperti yang terjadi di desa Kalitlawah, Kecamatan Juwangi. Untuk mencukupi kebutuhan minum, mandi, cuci, dan buang hajat, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah maupun pihak swasta. Bahkan mereka rela antre selama berjam-jam. Krisis air bersih terjadi juga di desa Kedaung, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat datang bantuan air bersih dari komunitas Magnet Rezeki, mereka harus berebutan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, sebagian warga terpaksa harus membeli air seharga Rp5.000 per galon. Polres Lampung Tengah membagikan air bersih kepada masyarakat di beberapa desa dan komplek perumahan. Mereka sangat terbantu karena dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk segera membangun sumur umum agar di saat musim kemarau mereka tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Tim TV One mengabarkan.